Intro Selasa pagi berlangsung di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Amongtani Kota Batu Sebanyak 78 jabatan fungsional guru terima SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau PT Gaga Formasi Tahun 2022 Penyerahan SK dilakukan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai Yang sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian kerja Yang dilakukan secara simbolis kepada perwakilan peserta Dalam arahannya, Kepala BKP SDM Kota Batu Muhammad Nur Adi menegaskan Secara umum bahwa seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengajaan P3K Di lingkungan pemerintah Kota Batu Formasi Tahun 2022 tidak dipungut biaya Dalam bentuk apapun atau bisa dikatakan zero transaksi Oleh karena itu berpesan agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjajikan Dapat memberikan keuntungan dalam pengajaan P3K Guru Formasi Tahun 2022 Muhammad Nur Adim pun mengucapkan selamat kepada P3K yang baru saja diangkat Dan diserahkan keputusan pengangkatan Guru kelas Rangkaian Penerimaan ASN P3K Formasi Guru Tahun 2022 Keseluruhan proses tersebut selama 10 bulan Diawali oleh pengumuman dan pendaftaran pada bulan utama 2022 yang lalu Disamping prosesnya panjang Untuk memenuhi kebutuhan ASN di dalam instansi pemerintah Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah Dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tugas Dan tujuan instansi pemerintah dengan pengetapan dari Menpan Rp Sementara PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai dalam sambutannya Juga mengucapkan selamat kepada para mantan guru honorer Yang tahun ini diangkat menjadi P3K Guru Formasi Tahun 2022 Pengangkatan P3K di lingkungan pemerintahan Kota Batu Menurut Aris murni dari perjuangan para peserta Dan kebutuhan tahun ini Kota Batu mendapatkan kuota tenaga guru pendidik Kepada P3K yang baru diangkat PJ Wali Kota Batu berpesan agar lebih giat dalam pengabdian di dunia pendidikan Dan guru P3K harus kreatif, berinovasi, demi perubahan dunia pendidikan lebih baik Kita harus bertanggung jawab terhadap posisi kita yang sudah diberikan oleh negara kepada kita Bapak Ibu sekalian P3K ini tadi sudah menyampaikan komitmennya dan sudah menyampaikan pernyataannya Bahwa tidak ada transaksi apapun antara kami pemerintah Kota Batu dengan Bapak Ibu sekalian Semua adalah perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian Karena kompetensi yang dimiliki, karena ilmu yang dimiliki, karena kemampuan yang dimiliki Sehingga Bapak Ibu sekalian ini akan menjadi P3K Berarti sesuatu yang mungkin menurut saya secara pribadi Bapak Ibu sekalian berbeda dengan ASN yang lain Atau tenaga kontrak yang lain, atau pegawai yang lain, atau SDM yang lain Sehingga Bapak Ibu sekalian terpilih sebagai seorang P3K di jumlah 78 orang ini Maka saya cuma berkomitmen pada anak-anak Kalau 78 ini bisa menjadi P3K, berarti ada skill keahlian yang dimiliki para ASN kita di P3K ini Untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata di lingkungan pendidikan, khususnya di pendidikan Maka saya minta komitmennya juga Kalau ingin melanjutkan dengan baik, sebagai P3K sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Maka saudara-saudara harus menunjukkan prestasi Harus berbeda pada saatnya Bapak Ibu sebelum menjadi P3K Dan setelah menjadi P3K Harus punya kontribusi dalam bentuk kreativitas, inovasi Dan tindakan-tindakan yang menunjukkan sesuatu yang positif di lingkungan sekolah Atau di lingkungan Bapak Ibu sekalian dalam selanjutnya Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV Melaporgan